Indonesia adalah negara dengan beragam budaya. Keragaman budaya di Indonesia membuat negara ini memiliki khas dan keunikan tersendiri dibanding negara lainnya. Indonesia memiliki permainan tradisional yang berasal dari berbagai daerah. Salah satu di antaranya adalah permainan tradisional Aikikis yang dimiliki kampung Aisandami, Teluk Wondama, Papua Barat. Permainan tradisional Aikikis bertujuan untuk melatih anak-anak berburu sejak dini. Karena itu, anak-anak memainkannya dengan menggunakan tombak. Wah, hebat banget nih anak-anak ini. Kecil-kecil sudah bisa mengarahkan tombak tepat di sasaran. Wah, gue jadi penasaran nih. Kira-kira kalau gue yang menombak, seperti apa ya? Ayo, Sem. Ayo kita cobain. Ayo, siapa takut, Kas? Ah, kita satu tim aja sama Pak Tonci. Kita lawan mereka gimana Pak Tonci? Ya, setuju? Mereka kan ber-6. Mereka kan ber-4. Ini kan satu tim itu bertiga ya? Ya, tim satu, tim dua, tim tiga. Ini jadi, jadi ini. Wasit, wasit. Oh, wasit. Wasit aja. Oh, wasit. Oke, jadi ini kita ada game. Ini sebenarnya latihan ini namanya Aikikis. Ada yang kecil, mereka udah diajarin untuk berburu. Nah, jadi latihan ini pakai kayak target ya, istilahnya pakai kulit pisang. Iya, kulit pisang. Kulit, kulit belapak. Kulit, kulit belapak. Aikikis, patre, panjang! Kami terbagi menjadi tiga tim. Tim A, tim B, dan tim C. Setiap tim terdiri dari tiga orang. Tim A, siap! Tim A, siap! Tim A, siap! Kue, Semi, dan Pak Tonci tergabung dalam tim C. Dan sekarang, kami akan bermain Aikikis sebanyak tiga pertaraan. Tim C, siap! Oke, semua tim, siap! Satu, dua, tiga, mulai! Wah, tim A sudah berhasil menombak tepat sasaran. Keren, bro! Tim B juga nggak mau kalah tuh. Dia berhasil menombak tepat sasaran juga. Gimana dengan kita, ya? Waduh, wish me luck, guys! Yah, tim gue gagal, bro! Tombaknya nggak tepat sasaran. Di putaran pertama ini, skor sementara untuk tim A adalah satu, tim B adalah satu, dan tim C masih kosong. Wah, tumben tim A meleset. Sementara skor tim A tetap satu. Widih, tim B berhasil lagi. Skor tim B menjadi dua poin. Sekarang giliran tim gue nih, lihat aksi kami ya. Eh, ancak, gimana? Yah, tim gue meleset lagi. Hmm, gimana nih dengan tim gue? Semoga berhasil, guys! Yah, tim gue meleset lagi. Pemimpinan adalah tim B. Kata karena tim CKH harus bermasti di Maga. Oke! Ayo kita berbangun terbangun terbangun. Ayo semua, terbangun! Ayo, guys! Ayo kita loncat! Tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskan pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau bintang di jiwa. Bancat lagi! Ayo kita naik lagi! Cinta kepada hidup memberikan... Wow, dingin banget ya di sini. Berenang bersama anak-anak jadi keseruan tersendiri buat gue. Kadang tak adil. Wajah dan ekspresi kebahagiaan mereka jadi nilai tambah dari perjalanan. Gimana loncatnya, seru? Seru! Wah, seru banget di loncat-loncat. Tapi gimana nih? Kayaknya tadi loncatnya banyak yang gaya-gaya tuh. Kalian bisa loncat yang gaya-gaya? Bisa! Oke, coba, coba. Kamu dulu, kamu dulu. Ayo loncat. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak setelah suka. Wah, seru-seru ya anak-anak ini. Mereka bisa loncat dengan bermacam-macam gaya. Ada yang salto, ada juga yang backflip. Sekarang giliran gue dan Rika sini. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak setelah suka. Sambung, Asandami! This is my truth! Hari berubah menjadi senja. Langit berubah berwarna jingga kemerahan. Dan saatnya kembali ke naik dermaga untuk menikmati indahnya senja. Oke, kita bagi kelapanya. Oke, semua. Ayo adik-adik. Ayo adik. Ayo adik. Semua dapat. Ayo. Ini. Ambil, ambil, ambil. Jangan malu-malu. Saya, ambil saya. Siapa lagi belum dapat? Masih ada? Wah, ternyata masih ada sisa. Waduh, hari ini benar-benar hari yang mengusankan ya. Banget. Kita udah explore banyak nih. Kita diajarin cara buru-buru. Udah main apa? Kayak bikin sagu. Wah, pokoknya ini jadi hari yang mengusankan. Ini Pak Tonci. Bapak sebelah sana. Pak Tonci Multifungsi. Multifungsi. Multifungsi ya. Pak Tonci Multifungsi. Hmm, kuning kan sekarang kan? Iya. Apa bedanya yang kuning sama yang hijau ya? Ada yang warna merah dan yang warna hijau dengan warna kuning. Oke. Ada beda. Oh, beda? Iya. Yang warna merah tergantung cuaca. Kalau panas, kita minum manis. Terus dari dia punya isi. Iya. Kalau suara tua, macam rasanya isoda. Iya, ini kayaknya agak bersoda ini ya. Yang kuning ya? Kalau kuning berarti agak bersoda. Nah, kemarin saya minum yang biru, agak bersoda juga. Biru? Hebi. Hebi. Yang hijau? Sky. Hebi. Hijau, hijau, hijau. Oh, gitu. Jadi, merah, manis. Merah, manis. Yang ini agak bersoda. Terima kasih. Dari atas dermaga, kami menghabiskan senja sambil bersantai minum air kelapa. Tatkala sore dan senja menjelang matahari terbenam adalah waktu terfavorit bagi kami. Tua, muda, remaja, hingga anak-anak, dan senang sekali menikmati senja di atas dermaga kampung Aisandami. Duduk di atas dermaga, memandang hijaunya laut, indahnya langit, sembari menikmati hembusan angin semilir. Nikmat mana lagi yang kau distakan, bro? Tak ada kata lain selain indah. Cantik dan mempesona ketika melihat dan menikmati senja dari atas dermaga ini. Senja di dermaga kampung Aisandami menjadi momen yang tak terlupakan. Senja kali ini adalah momen di mana kami bisa melihat pemandangan yang sungguh luar biasa. Kami menyaksikan matahari terbenam yang paling indah dibandingkan dengan beberapa tempat lainnya. Air terjun, pantai, dan bukit dalam satu tempat yang sama, hmm, saat lagi guys. I want something just like this.